Terima kasih masih bersama kami di Fakta Terkini. Pasca terjadinya gempa bumi di Garut, Jawa Barat, warga melaporkan adanya retakan tanah di lereng Gunung Putri. Petugas BMKG pun langsung memeriksa ke lokasi yang dikhawatirkan warga berpotensi terjadi longsor. Lokasi inilah yang menjadi pusat perhatian badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pasca gempa di Garut, Jawa Barat. Pasalnya, warga lereng Gunung Putri Blok Cipuntu, Kecamatan Tarogok Kaler, melaporkan terdapat retakan tanah. Gampak terjadinya gempa. Pengecekan oleh kepala BMKG Pusat dan tim dimulai dengan melihat kontur gunung dari kawasan pemukiman. Posisi lereng gunung yang sangat curam ini berada langsung di atas pemukiman padat penduduk. Petugas selalu menyusuri lereng Gunung Putri dan menemukan retakan tanah yang masih terbuka. Sebagian besar retakan sudah tertutup saat hujan turun. Namun tetap saja, warga diimbau untuk waspada. Karena retakan tanah atau bebatuan yang tertutup dikhawatirkan hanya pada bagian permukaannya saja. Sedangkan bagian dalam masih alami retakan. Untuk memastikan pasca gempa bumi, apakah lereng-lereng tanah atau batuan yang ada di sekitar permukiman mengalami retak-retak. Karena dikhawatirkan kalau retakan itu berkembang terus dan sebentar lagi turun hujan, dikhawatirkan akan terjadi longsor atau bencana susulan setelah gempa bumi. Meski belum memutuskan secara penuh keberadaan retakan tanah dan bebatuan, namun pihak BMKG meminta pemerintah setempat tetap melakukan mitigasi bencana secara maksimal. Dikawatirkan jika turun hujan dengan intensitas sedang dan tinggi, atau bencana susulan gempa bumi akan terjadi longsor. Dan untuk mengetahui informasi terkini di Garut, Jawa Barat, kami akan terhubung dengan Adrian Ditia. Bagaimana kondisi di sana, Pak Syagem, Pak Adrian? Ya, Tasya dan juga good people saat ini saya berada di RW10, Desa Sukamaju, Kampung Babakan Kadu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan seperti terlihat di layar kaca Anda ini, Koramil 11.14 dari Silawu, Kesempatan Silawu dan juga Polsek Silawu, serta perangkat desa dari Desa Sukamaju ini, tengah melakukan peninjauan dan juga pembersihan lokasi terdampak gempa. Ini saat ini saya berada di rumah dari Ibu Sumarni, yang memang ada di Desa Sukamaju ini dan terdampak. Ini ada dinding yang ambrol seperti terlihat di layar kaca Anda. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saya sudah terhubung dengan Ibu Sumarni. Ibu, mungkin boleh diceritakan bagaimana situasi saat gempa ini terjadi, Ibu? Bukan boleh diceritakan? Ya, saya kaget. Pas saya kebangun, langsung keluar. Pas sudah ada di halaman, langsung ambruk. Langsung ambruk gitu ya? Iya. Berarti ini Ibu merasakan gempa terombang ambing gitu, kemudian langsung keluar dan melihat. Ini mungkin boleh diceritakan, Ibu? Amruknya seperti ini? Amruknya ya nggak kelihatan begitu ambruknya, cuman kita dengar ini-ini aja, suaranya aja. Suaranya aja. Pas itu hal itu ada. Oke. Ini saat ini, lokasi saat ini ditutup dengan terpal. Ini kenapa ditutup dengan terpal? Apa yang terjadi? Ya, ada hujan. Terus kosor ke dalam gitu. Oke. Dampak seperti apa yang terjadi di rumah Ibu Sumarni? Perubian seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan. Perubiannya. Ya. Ini aja itu ke amruk. Saya di dalam kan bocor. Makanya pakai itu dulu, pakai terpal dulu. Bagi menunggu, kadangkali ada dari sumari. Berapa kerugian yang ditaksir? Kira-kira 15, 15 juta. 15 juta itu ya? Baik Ibu Sumarni, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan? Sekarang saya minta ke komunitas tempat, buat minta tolong bantuannya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Sumarni. Ya, Tasya dan juga Gutipo, memang ini dampak dari adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut. Ini melanda secara hampir 50 persen atau sekitar 40 persen lebih dari total kecamatan yang ada di Kabupaten Garut. Dan memang di desa Sukamaju ini sendiri, ini memang merupakan salah satu zona merah yang juga sering atau cukup terdampak dari adanya gempa bumi yang ada di sini. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari desa Sukamaju. Kembali ke studio, Tasya. Ya, Adrian Ditia melaporkan langsung dari Garut, Jawa Paras.